Halo teman-teman semua Selamat berjumpa kembali dengan Skimo Dan Skimo kali ini menggunakan Nautilus di support Lawannya ini saya berduet dengan Twitch Kemudian lawannya Jink dan si robot giledek Mr.Hoop Glitchcrank Dan kita berduanya kan beradu tarik-menarik Oh my lord saya kira Ya maaf Twitch Saya kira si minonya sudah di hit Twitch Kemudian saya bisa menarik Jink Karena pake champion-champion yang hoki ini Harus timingnya benar-benar tepat Kalau enggak lawannya bisa gabur Dan saya milih si Nautilus ini untuk nge-counter Hoop-nya si Blitchcrank Karena saya yakin ini lebih efektif lah Dibandingkan Blitchcrank Yang pertama cooldown skill pertamanya itu lebih cepat Dibandingkan dari Blitchcrank Kemudian skill-skill yang dimiliki Nautilus ini Lebih banyak Tuh kan Dapatkan Oh my lord Jangan di hit Twitch Nice Oke Twitch Tenang saya datang Oke Nice Double kill Nah Skill dari Nautilus ini saya rasa lebih lengkap Dibandingkan dari Blitchcrank Yang pertama adalah Ketika Apa skill pertama Skill pertamanya ini Yang bernama Bridge Align Ini serangan Nautilus Berupa melemparkan jangkar Melemparkan jangkar ke depan Yang akan menarik musuh Dan sekaligus memberikan magic damage Nah ketika menarik lawan Lawan yang ditarik itu Tidak akan bisa ngapa-ngapain Selama dia ditarik Dan berhenti untuk beberapa saat setelah ditarik Sedangkan kalau pakai Blitchcrank kan Harus di combo Skill pertama dan skill ketiga Ditarik kemudian baru di knock up Supaya musuhnya Supaya lawannya gak bisa ngapa-ngapain Cuma di Nautilus ini gak Meskipun gak selama Dengan knock upnya Bridgecrank Tapi ya Lebih efektif inilah Kemudian yang kedua Skill ini Skill pertama ini Selain bisa untuk menarik lawan Ini juga bisa Dipakai untuk kabur Atau mempercepat langkah Nautilus Dalam menarik musuh Dalam kabur Ataupun mengejar lawan Karena jangkarnya ini Kalau diarahkan ke tembok Atau ke turat Itu Yang terjadi adalah Nautilus akan tertarik Ke arah jangkarnya tersebut Selain itu Pasifnya Nautilus ini Yang bernama Staggering Blow Ini memberikan Serangan pertamanya ini Memberikan Basical damage Kelawan yang di target Jadi ada lingkaran-lingkaran Yang Ini yang muncul Kalau Nautilus Nice Dapet lagi ini Wuhu Jingnya terlalu upset Terus Dua kali Fatal Dapet ini Jungle lumayan Sekalian Hitchcranknya Dapet Nice Mantap lah Nah Pasifnya tadi kan Memberikan Basical damage Kelawan yang di target Jadi kalau Nautilus ini Menggunakan Pasifnya Tag pasifnya ini Di Kelawan atau Million Atau apapun Itu pasti akan ada Lingkaran yang memberikan Tanda Nah kemudian Yang kerennya Adalah Nautilus ini Punya skill kedua Yang berupa Yang bernama Lighten Skill kedua ini Memberikan shield Atau perisek Kepada Nautilus Ini yang Yang menjadikan Nautilus ini Sebagai tank support Yang kuat Dan mengerikan Bagi lawan Karena dia punya shield Kemudian Dia juga tanky Dan itu Tidak dimiliki oleh Blitzcrank Kemudian skill ketiga Skill ketiga ini Juga sangat melengkapi Skill-skill dari Nautilus Yaitu bernama Riptide Riptide Nautilus ini Menciptakan gelombang Tiga kalau gak salah ya Tiga gelombang yang Akan meledak Di sekitar dirinya Kalau disini Kayak Ada air yang muncul Dari dalam tanah Air-air ini Akan memberikan Damage dan Memperlambat musuh Nah kurang lengkap Apa coba Skill satu Bisa menarik lawan Skill keduanya Memberikan perisek Skill ketiga Memberikan damage Dan memperlambat musuh Keren banget Champion ini Oke Namun yang disayangkan Kalau dibandingkan dengan Dengan Blitzcrank Adalah Hooknya Kalau Blitzcrank itu Ngehook bisa nembus dinding Bisa nembus tembok Bisa nembus dinding Kalau Nautilus ini gak bisa Dia nabrak Tembok ya sudah Nautilus akan ketarik Ketarik ke arah tembok tersebut Cuman ini asik lah Saya rasa Sangat tanky dan Skillnya sangat lengkap sekali Belum ketambahan ultinya Ultinya ini juga Keren Bisa Knock up Knock up Knock up lawan Dan apalagi Gak cuman satu orang Satu champion Tapi beberapa champion Oke saya menuju ke Midline Untuk ngebantu Eco Karena hammer ini Lumayan sulit Kalau di Solo kill Dan sangat bermain aman Dia Jadi saya balik aja Dan saya juga belum punya Ulti Jadi belum bisa Rock up dia Blitzcrank Penang dia Wuh Ada jeng disitu Oke Oke Uff Tertarik Dan kena Turut saya Duit sudah Meluarin ultinya Dapet ini Mereka Meluarin Hill ternyata Gak jadi Dapet Nautilus nya Gimana ini Ngedep kah Bisa Siap mati Sebenarnya Oh Fak Kena Rangkapnya Si Jing Ya ampun Salah saya Salah saya Wuh Buru 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 Salah fatal Ini Oke Nice Jungle saya Dapat 2 Oke Saya beli Bami Jindor Untuk Nambah heal Dan Damage Yang memberikan Damage Ke sekitar Saya Kalau ada lawan Di sekitar saya Kan membakar Mereka Kesalahan fatal Tadi Kena Trap nya Si Jing Oke Saya sudah Asis 15 Bergerilya Nyeri Word Ulu Kena Trap nya Lagi Uff Jing nya Sikat Aduh Apuk lah Ketarik sama Si Flitchcrank Ya ampun Padahal Target saya Sudah tepat Kalau Support nya Lawan Itu Berupa Tanker Berupa Champion Tank Yang di Hit Pertama Menjadi Target Adic Karena Adic Rabu Kalau kita Nge-Hit Tanker Nya Juga Kalau kita Pertama Nge-Hit Tanker Nya Itu Akan Rugi Karena Tanker Ini Lebih Keras Dan Sulit Darahnya Lebih Tebel Armor Lebih Tebel Juga Kemudian Lawan Akan Nge-Hit Kita Berkali Kali Itu Akan Dirugikan Maka Yang Saya Lock Bener Adicin Tadi Cuman Terakhir Ketarik Sama Blitchcrank Itu Tadi Ketarik Ke Tweet Tweetnya Balik Saya Bergeril Ke Area Dragon Sama Lihat Lihat Midland Juga Kosong Oke Jing Sama Blitchcrank Naruh Buat Di Depan Dragon Jing Disini Nggak Kena Bos Oke Bunga Peledak Diancurkan Keren 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 Oke Saya Juga Taruh Di Situ Biar Kelihatan Gimana Ambil Ke Oke Lah Sput Ada Jing Disini Biarlah Bisa Jadi Tamek Ter Bante Dapat Twitch Nice Wuh Gila Twitch Mulai Sakit Kan Tamek Dragon Dragon Harusnya Memer Jinjer Ini Sulit Untuk Didekatin Juga Sudah Sudah Melari Ulti Nice Eko Sudah Nggak Punya Ulti Ada Heka Juga Disini Hekanya Kolos Dapet Terlalu Dirilis di Midland Menanglah Ada Si Heka Disana Saya Nunggu Disini Nunggu Twitch Dateng Kalau Saya Maju Akan Fatal Karena Kan Terkepung Oleh Blitzcrank Sama Jing Oh Terlalu Maju Saya Ya Sorry Boss Serut Wuh Blitzcrank Nya Juga Mantap Ya Oke Nice Bull Dacia Datang Di Waktu Yang Tepat Dapat Dapat Nice 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 Dukan Skill Pertama Nautil Sini Kludenya Lebih Cepet Dipakai Lagi Dan Bitscrank Juga Pinter Dari Pihak Lawan Bitscrank Wapun Jing Juga Keren Ini Ketika Saya Ngelock Jing Bitscrank Juga Ngelock Twitch Jadi Sama Sama Kita Ini Cuman Karena Awal-awal Tadi Sudah Apa Ya Twitch Sudah Unggul Daripada Si Jing Jadi Ya Lebih Sakit An Si Twitch Apalagi Juga Twitch Punya Poison Poison Ini Nambah Damagenya Kemudian Ultinya Juga Sakit Ini Ada Si Satu Ini Si Tigus Nothilus Kemudian Ulti Saya Juga Datangnya Pas Tadi Sehingga Bisa Nge-knock Up Si Ini Si Bridge Crank Untuk Ulti Skill keempat Nothilus Ini Yaitu Deep Charge Nothilus Ini Menembakkan Gelombang Kejut Ke Tanah Gelombang Itu Tadi Akan Mengejar Lawan Yang Telah Dilock Jadi Misal Kita Nge-lock Lawan Yang Berada Di Belakang Di Belakang Lawan Di Barisan Belakang Itu Nanti Lawan Lawan Yang Terkena Gelombang Kejut Nothilus Ini Akan Knock Up Juga Jadi Tidak Hanya Satu Champion Yang Akan Terken Knock Up Tapi Akan Ada Banyak Selama Mereka Berada Di Satu Garis Lurus Satu Garis Lurus Yang Dilewati Gelombang Kejut Ini Hampir Kalau Nami Jangkauannya Lebih 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 Dan Animasinya Juga Kelihatan Lebih Kelihatan Tapi Kalau Nothilus Ini Tidak Satu Garis Lurus Selama Lawan Satu Garis Lurus Nanti Ini Nanti Akan Terkena Up Semua Kalau Nggak Ya Nggak It's Crank Oke Kok It's Crank Uh Si Hedmer Oke Nice Segalyan Ini Mantap Tim Mantap Mantap Impact Bagus Bingit Untung Saja Oke Jing Oh Maaf Maaf Heka Maaf Heka Saya Saya Kira Saya Tarik Baru Heka Seruduk Ternyata Saya Narik Sama Heka Nyeruduk Nya Bebarengan Jengnya Bisa Loles Balik Balik Beli Apa Ya Beli Sepatulah Flat steel Cut Ini Dulunya Ninjata Armor Sama Text Speed Untuk Counter Ini Jing Sama Sama Pints Yang Memberikan Damage Sakit Anti Damage Oke Balik ke Bottom Supaya Tidak Dihabiskan Berat Saya Nah Itu Pasif Bisa Apa Memberikan Lingkaran Lingkaran Di Sekitar Lawan Yang Ini Yang Kita Serang Dragon Muncul Oke Sekarang Dapet Kayak Ini Masuk Di Belakang Tengah Terkena Bos Kesalahan Terlalu Terburu Terburu Saya Ini Mau Beli Turbo Jam Tank Dari Awal Karena Yang Saya Waspada Ini Hammer Junior Sama Mopet Mopet Juga Buller Ini Soalnya Juga Buller Ability Power Jadi Saya Fikir Kalau Nanti Nge War Saya Berada Di Barisan Garda Depan Garda Depan Itu Tersulitkan Oleh Dua Champion Ini Yang Pertama Ultinya Nautilus Ultinya Malpet Dan Kemudian Ultinya Hammer Dinger Makanya Siap Bull Jam Tank Ini Untuk Nambah Magic Resist Armor Sama Heal Suga Oke Gak Kena Hampir Saja Lunder Kemana Boss Kita Pancing K Uff Sudah Ketahuan Uff Ada Hammer Disini Dapat Sekalian Huk Kena Tung Terkena Tap Ya Dapat Harusnya Dan Nanda Disini Dapat Fine Oke Uff Belajnya Kalah Sakit Ternyata Sama Fine Oke 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 Ego Ego telah sih tak kena semua ternyata Wuhu nice Oke bottom ini kok turutnya masih sama-sama berdiri ayolah anjurkan skor tim terlalu jauh separuhnya lebih gimana lumayan tebal ya nautilus jempen ini Asia asli sakit eh asik sih cocok banget lah untuk support sudah pasifnya itu memberikan efek damage juga kemudian punya shield atau barrier atau pelindung kemudian bisa narik lawan dan bisa nge-slow juga bisa ke knock-up banyak lawan lengkap banget hasilnya cuman ya gitu yang namanya support ya gimana ya open luarnya juga harus pas kalau enggak ya beberapa kali blunder seperti tadi dan itu akan beda yang fatal untung tweetnya sudah enggak jadi dari awal fine 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 boss jadi sakit ya ampun gak yang bantu saya wuhu wuhu terlambat sudah dari desaini badan total oke satu untuk lima gila nice saya pikir sih si fine dulu yang dilock dan kemudian ternyata si lawan-lawan apa teman-teman saya ngambilnya si hammer dan itu pilihan yang tepat karena akan merepotkan nanti kalau semisal hammer masih hidup dan dia ngeluarin multi disitu ngeluarin robot-robot kecil sama bisa ngasih stunnya meskipun emang yang sakit ini sih fine manja tepatlah milihnya si hammer sudah dihilangkan si fan nya juga kena tadi tinggal mister hook sama Jing terbantai total nice 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 eh potrek uduw ada yang ngasih buat disitu nah nggak enaknya nautilus ini nggak bisa bisa enam biasanya semuanya bisa gunain stress juga sih oke tebal kan Jem out punya shield singkat ususususususususususususus6 teman-teman jasakit-sakit celah mantap delaks enggak kena cingnya kabur ke turat kedua itu jadi sudah balik ternyata bukan enggak sekalian oke nah iso lah Oke champion ini keren asli lah dipakai untuk support dan cocok banget untuk diangkut ke wheelcraft untuk nge-counter sih atau menyaingi ke hai pan dari flitscrank oke teman-teman Terima kasih telah menyelesaikan video dari skimo dan sampai jumpa di video-video skimo selanjutnya dadah